Malaikat Jibril sangat senang, karena tidak ada makhluk yang lebih indah darinya yang diciptakan oleh Allah. Lalu Jibril pun berdiri dan melakukan salat dua rakaat. Setiap rakaat salat yang dikerjakan Jibril menghabiskan waktu selama 20 ribu tahun lamanya. Setelah Malaikat Jibril selesai melaksanakan salatnya, kemudian Allah pun berfirman kepada Jibril, Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, dan tak seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan. Akan tetapi di akhir sama nanti, akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad. Dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa. Seandainya mereka mengerjakan salat dua rakaat, walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang, dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar, maka demi kemuliaanku dan ketinggianku, sesungguhnya salat mereka itu lebih aku sukai daripada salatmu. Manusia yang akan menjumpai hari kiamat adalah seburuk-buruknya manusia. Dari Anas Rasulullah bersabda, manusia semakin bertambah kikir, zaman semakin bertambah keras, dan kiamat tidak terjadi kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Hadith Riwayat Ibn Majah, menurut hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amruh, orang yang termasuk dalam golongan ini, adalah manusia yang berperilaku jelek dan bodoh. Rasulullah s.a.w. bersabda, kemudian Allah s.w.t mengirimkan angin dingin dari arah Syam, mencabut roh setiap orang yang berada di muka bumi yang memiliki iman walaupun sebiji sawi, sehingga sekalipun di antara kalian ada yang masuk ke dalam perut gunung, angin itu akan mengikutinya dan mengambil rohnya, tinggallah di muka bumi manusia yang berperilaku jelek, bodoh seperti burung dan akalnya seperti binatang buas, yang tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran. Hadith Riwayat Muslim Imam Az-Zahidi ingin menguji Allah terhadap keyakinannya terkait reseki yang telah dijamin oleh Allah, suatu ketika ia pergi ke sebuah buah di gunung, untuk mencari bukti bagaimana Allah akan memberinya reseki di tempat itu. Tak disangka saat dia berada dalam gua datanglah sekelompok pendaki yang mencari tempat bertuduh karena hujan turun. Mereka mencoba berbicara dan membantu Imam Az-Zahidi dengan memberikan makanan dan minuman, tetapi dia tidak merespon dan tidak mau menerima apapun. Akhirnya salah dua di antara pendaki itu membantu untuk membuka mulut Imam Az-Zahidi untuk menyuapkan makanan. Tak disangka Imam Az-Zahidi justru malah tertawa lepas, Apakah kamu gila kata pendaki tersebut? Imam Az-Zahidi menjawab tidak, akan tetapi aku hendak ingin menguji Tuhanku bagaimana caranya Tuhan memberikan reseki yang telah dijamin untukku. Sekarang aku mengerti bahwa dia akan mengaruniakan reseki kepada hambanya dalam segala hal, bagaimanapun keadaan hambanya dan dimanapun keberadaan hambanya.